In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Dengan saya dalam program belajar Fisika Barangka Hasan dan UFID Edu Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tekanan Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang Nah teman-teman semua pernah tau kan ya apa itu getaran? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering ketika kita berteriak Ini di pangkal tenggorokan kita bergetar Kemudian kita lihat ada bandul jam bergoyang itu juga termasuk getaran Nah bagaimana penjelasan tentang getaran? Nah ini simak ya penjelasan saya berikut ini Nah ini judulnya getaran Nah apa itu getaran? Getaran adalah Gerakan Polak balik Secara periodik Melalui Titik Seimbangnya Nah kita akan gambarkan contoh ilustrasinya Tentang Ini bandul Nah ini posisi A Posisi B Ini posisi C Misalkan bandul ini kita simpangkan ya Kita simpangkan dari A Dari A Ke B Nah B ini tidak simpangnya ya Kemudian dari B ke C Terus dia Kembali ke B Dan Terakhir kembali ke A Nah Nah seperti ini disebut Satu getaran Satu getaran itu Gerakan dari A Ke B Ke C Ke B Lalu ke A lagi Jadi dari A Balik ke A lagi Itu ditentang satu getaran Nah kalau A ke B doang Ini Berarti Adalah Seperempat Getaran B ke C juga Seperempat Getaran Jadi seperempat 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 Jadi Itu balik hitung Satu getaran Nah kita juga sering kan denger Punya radio Bilang Oh ini Kita radio ini Punya frekuensi sekian Nah apa itu frekuensi Frekuensi Adalah Banyaknya Getaran Getaran Setiap Satu detik Rumusnya Untuk frekuensi Itu Ada dua ya F nya yang menama N Per T Nah gini F itu frekuensi Ini satunya adalah Hertz Singkat HZ Kemudian N itu adalah Banyaknya Getaran Kemudian T itu adalah Waktu Satunya Sekon Nah Ya F itu Rumusnya N Per T Kemudian F itu juga Ada rumus yang lain Ya Yaitu F itu sama dengan Seperti T Apa itu T T besar Ini beda sama T kecil ya Kalau T kecil itu Waktu tempuh totalnya Tapi kalau T besar adalah Periode Nah apa lagi itu periode Nah ini Periode Adalah Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Bergetar Untuk melakukan Satu getaran Untuk melakukan Satu getaran Nah rumusnya Ini T itu sama dengan T per N Ya keterangannya Sama T nya Waktu Satu Sekon Dan N itu adalah Banyaknya getaran Terus rumus kedua T nya itu juga bisa Sama dengan Satu per F Dikebalikan ya Jadi kita bisa lihat Hubungannya T ini Periode itu Berbanding terbalik Sama frekuensi Ketika T nya besar Frekuensi nya Kecil Sebaliknya Kalau frekuensi nya Besar Maka Periode nya kecil Kemudian ada satu lagi Yang akan kita bahas Nah yaitu Tentang Amplitude 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 Adalah Simpangan Terjauh Dari titik Seimbangnya Gimana itu Lihat Kembalikan gambar ini Amplitude Adalah Simpangan terjauh Dari titik Seimbangnya Jadi Mana Ini dari A Ke B Ini Amplitude Atau dari B Ke C Ini Simpangnya Kesini juga Satu Amplitude Juga Jadi kalau A ke C itu Dua kali Amplitude Ini sering salah Yang sering salah itu Ngiranya Simpangan terjauh Dari A ke C Padahal Amplitude nya Jarak dari A ke B Atau dari B ke C Amplitude nya Jarak A ke B Atau Bisa juga Jarak dari B ke C Nah gitu ya Satuannya Bisa ini Sentimeter Jadi begini ya Tenang Getaran Rumus-rumusnya Biasanya hanya Tiga itu Mencari Frekuensi Mencari Period Dan mencari Amplitude Oke Ada Silahkan mencatat ya Agar lebih paham Tenang materi ini Oke Demikian Penjelasan singkat Tentang Getaran ini Untuk pertemuan yang akan datang Kita akan membahas tentang Latihan soal Mengenai Getaran ini Ya demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih